Ya informasi lainnya pemirsa seorang pria babak belur dihajar warga. Pria tersebut diduga ingin melakukan penculikan dan pencabulan terhadap anak pria berusia 4 tahun. Seorang pria berinisial S warga Kelurahan Eka Jaya ke Jamatan Palmerah, Kota Jambi. Babak belur dihajar masa. Pria tersebut diduga hendak melakukan penculikan dan pelecehan terhadap anak laki-laki usia 4 tahun. Di sungai Kambang RT2 Kelurahan Simpak 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Insiden ini terjadi pada 5 Mei 2023. Paman korban topan menjelaskan awalnya dia melihat ponakannya tersebut melintas di jalan tempatnya bekerja. Yang mana pada saat itu anak tersebut sedang dipegang oleh pelaku dengan berjalan kaki. Namun saat ditegur oleh paman korban, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Dan saat itu paman korban langsung mengejar pelaku. Setelah tertangkap, warga sekitar pun langsung ramai-ramai menghajar terduga pelaku. Saat pelaku berhasil ditangkap pulau, warga pelaku langsung diinterogasi dan barang milik pelaku juga diperiksa. Setelah diperiksa, kecurigaan warga semakin kuat karena ditemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara itu keterangan dari Ketua RT Mukmin menjelaskan dirinya mendapatkan laporan dari warga bahwa pelaku membawa anak kecil tersebut dan benar di dalam tas ditemukan alat kontrasepsi. Namun saat ditanya, jawaban pelaku tersebut malah tidak jelas dan ngawur sehingga langsung diserahkan ke pihak kepolisian Teladai Pura. Rudian Syah, Jambi TV